Pemirsa pagi tadi, Jokowi Dodo meninjau pasar sentral Gorontalo, tinjauan tersebut dalam rangka penyaluran kredit Uni Mikro kepada para pedagang kecil di Provinsi Gorontalo. Menurut Jokowi, kredit Uni Mikro diharapkan bisa meningkatkan penghasilan para pedagang. Jokowi mengingatkan agar kreditur sudah memiliki perencanaan sebelum meminjam, antara lain target capaian hingga kedisiplinan membayar cicilan. Program Ultra Mikro adalah program pelengkap dari program kredit usaha rakyat. Kredit ini diberikan kepada seluruh usaha mikro yakni yang beromset di bawah 10 juta rupiah. Selain menyalurkan kredit, Jokowi ditemani ibu negara berkeliling meninjau pasar sekaligus berbelanja sejumlah bahan pokok seperti tomat dan kacang hijau. Saya dulu memulai seperti bapak ibu sekalian. Jangan dipikir, tahu-tahu bisa usaha gede, enggak. Orang tua saya juga enggak mampu. Sudah tahu bapak ibu, saya lahir di pinggir kali, tahu. Iya. Jadi untuk berusaha itu betul-betul dari nol dan pinjam. Tapi ya disiplin, ngangsurnya disiplin. Sehingga dipercaya. Kalau dipercaya, pinjam lagi yang lebih gede gampang. Pemirsa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan masalah tunggakan BPJS Kesehatan kepada sejumlah rumah sakit yang terjadi akhir-akhir ini bisa dengan mudah diatasi jika pemerintah bisa menutup kebocoran anggaran. Hal itu dikatakan Prabowo dalam silaturahmi paslon presiden dan wakil presiden bersama komunitas kesehatan. Bukan hanya masalah BPJS, masalah kesehatan lainnya. Mulai dari promosi kesehatan hingga kesejahteraan dokter di daerah terpencil. Bisa diperbaiki jika pengelolaan anggarannya benar. Uang Indonesia mengalir keluar. Untuk itu kita harus kelola ekonomi kita dengan baik supaya tidak terlalu banyak yang keluar. Supaya kita bisa perbaiki kesehatan, rumah sakit, sekolah, gaji-gaji semua harus diperbaiki.